Intro Emma Watson menyuarakan dukungannya kepada aktivis Palestina. Hal itu terlihat jelas dalam postingan bintang film Harry Potter tersebut di Instagram. Emma Watson mengunggah ulang gambar berisi orang-orang yang berjuang untuk Palestina. Slogan seperti Bebaskan Palestina menggema di gambar tersebut. Tertera pula tulisan besar mencolok berisi kalimat solidaritas adalah kata kerja. Sebagai informasi, Emma Watson mengunggah ulang postingan dari akun Badaktivist Collective. Sementara di kolom caption, Emma Watson mengutip kalimat solidaritas tidak menganggap bahwa perjuangan kita adalah perjuangan yang sama atau bahwa rasa sakit kita adalah rasa sakit yang sama. Atau bahwa harapan kita adalah untuk masa depan yang sama. Solidaritas melibatkan komitmen dan kerja, serta pengakuan bahkan jika kita tidak memiliki perasaan yang sama, atau kehidupan yang sama, atau tubuh yang sama, kita hidup di landasan yang sama. Unggahan Emma Watson mendapat pujian dari berbagai orang yang pro terhadap Palestina. Seperti yang diketahui, Emma Watson bukan hanya sekadar aktris pembela perjuangan kemanusiaan. Aktris yang dikenal karena perannya sebagai Hermione Granger di film Harry Potter ini juga adalah seorang duta besar perempuan kehormatan PBB. Hanya saja, postingannya sempat mendapat cibiran dari Gilad Erdan. Duta tetap Israel untuk PBB itu mengunggah ulang postingan Emma Watson di Twitter sambil menyindirnya. Fiksi mungkin berhasil di Harry Potter tetapi tidak berhasil dalam kenyataan, Kicau Erdan mengomentari postingan Emma Watson. Ia menambahkan, jika sihir berguna, maka itu bisa menghilangkan kejahatan Hamas. Dia bergabung dengan pendahulunya Denny Danone yang menuduh Watson anti-Semit. Direktur eksekutif kelompok advokasi Progressive Indivisible Guide, Leah Greenberg, menolak tuduhan Danone dengan mengatakan bahwa itu adalah demonstrasi sempurna dari persenjataan anti-Semitisme yang sangat sinis dan niat buruk untuk menutup ekspresi dasar solidaritas dengan rakyat Palestina. Terima kasih telah menonton!